inklusi Makassar. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Ketua STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, yakni Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD, yang ketiga pemaparan materi dari narasumber, yang keempat sesi tanya-jawab. Baik teman-teman yang saya banggakan, sebelum memasuki acara sambutan hari ini maka saya akan menjelaskan beberapa tata tertib pada kegiatan ini, yakni kepada peserta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan ini berlangsung. Yang kedua, peserta yang bergabung sum untuk berperlaku sopan dan berpakaian rapi. Yang ketiga, kepada peserta yang ikut dalam kegiatan ini harap untuk mematikan suara atau mood selama kegiatan berselangsung. Jika tidak, panitia berhak untuk mengaktifkan mode mood. Peserta saat ini ada yang mengikuti kegiatan melalui sum dan yang tidak dapat bergabung melalui sum dapat mengikuti melalui YouTube Kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Dan, moderator akan membuka dua sesi tanya-jawab dengan tiga penanyaan setiap sesinya. Untuk yang ini menganjukan pertanyaan, bisa ketik tanya spasi nama, spasi instansi, spasi pertanyaan. Sertifikat akan dibagikan setelah peserta mengisi link absen kehadiran yang akan dibagikan di akhir acara melalui chat zoom dan YouTube setelah peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya harap kepada teman-teman dapat menaati tata tertib yang ada. Terima kasih. Dan, untuk membuka acara ini, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kemudian, sambutan ketua STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, Bapak Dr. Muhammad Yunus, MPD, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih, Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terlemat, yang saya banggakan Ibu Dr. Bastian MSG. Yang saya hormati Bapak Andarowijay, SPD-MPD. Selaku juga narasumber pada hari ini. Yang saya hormati penelitian editor series kedua yang berbahagia pada hari ini. Dan Ibu Bapak dosen yang sempah hadir. Serta seluruh peserta editor series kedua ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala sarapil ala imbiya'i wal musari'in. Amma batfaya ibadallah, ittakullah, haqqatukatukatukatukatukunna illa wa'antumuslimun. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad al-rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walahi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kerajaan Allah SWT. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam reka, mengikuti suatu kegiatan yang sangat baik. yaitu yang fonda salat tadi temanya itu mengenal dan mendampingi peserta diri berkutang khusus di sekolah. Walaupun dalam bentuk virtual, tapi tidak mengurangi nilai daripada kegiatan kita pada hari ini. Yang penting niat kita itu bagaimana agar bangsa kita ini cerdas sebagaimana amanah pendidikan untuk mencetaskan kehidupan bangsa. Nah, mencetaskan kehidupan bangsa di sini bukan hanya pada orang sehat, bukan hanya pada orang sempurna, tetapi seluruh bangsa Indonesia tanpa mengenal suku, agama, kondisi, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini saya apresiasi panitia editor serisi ini karena bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Ya, minimal tadi apa yang disampaikan tadi oleh Direktor, Ibu Cantikita, Ibu Nopadwi ini bahwa berkumpul orang-orang pintar. Ya, minimal kita itu apabila kita berkumpul dalam suatu wadah dan membahas suatu kebaikan, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Apalagi berbicara tentang pendidikan. Ya, kalau kita kembali kepada definisi pendidikan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Nah, berarti kalau kita membahas tentang itu, berarti kita mau mencari bagaimana agar betul-betul manusia itu bisa menjadi manusia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Benyamin Belum, bahwa nanti kita bisa menjadi manusia yang sempurna apabila menguasai tiga rana, tiga domain, yaitu afeksi, kognisi, dan psikomotor. Kalau di dalam undang-undang kita, ya bagaimana agar betul-betul menguasai ipteks dan bertakwa. Iman dan takwa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mumpung ada ahlinya, ada Ibu Dr. Bastiana, saya tahu persis ini orangnya, karena dia memang banyak bergerak di dunia pendidikan, khususnya yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau ini orang, Ibu Dr. Bastiana yang penting, kita membahas tentang yang khusus-khusus, itu dia ahlinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua STKIP, mengucapkan banyak terima kasih. Terutama kepada kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Bastiana, MSG, dan Bapak Andar Wijaya, SPD-MPD. Dan lebih khusus kepada Panitia Pelaksana. Ya, Panitia Pelaksana. Oleh karena itu, harapan saya, semoga Allah SWT bisa apalagi bisa memberikan imbalan yang setimpal dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini temanya sangat bagus, karena mendidik itu memang bukan suatu pekerjaan yang ringan. Orang sempurna saja sampai sekarang itu kewalahan para ahli pendidik kita. walaupun teorinya sangat luar biasa. Bagaimana menjadi seorang guru yang benar, menjadi pendidik yang benar, ya, tentu sudah kita ketahui sama semuanya bahwa harus menguasai empat kompetensi. Nah, itu khusus untuk orang biasa. Ya, harus menguasai materi atau profesional harus menguasai pedagogi, harus menguasai kompetensi sosial, dan harus menguasai atau individu, atau menurut beberapa, harus menguasai materi, menguasai metode, dan performance. tapi kalau pada anak diri yang berkebutuhan khusus itu sangat susah. Satu orang saja dihadapi menurut beberapa guru yang mengajarkan ini sangat luar biasa susahnya, karena bagai metode apapun yang kita gunakan yang penting bisa anak-anak bisa merubah diri. Ya, apa yang kita inginkan. Sedangkan tadi saya katakan bahwa orang sempurna saja semua macam metode biasa kita gunakan belum tentu bisa mengerti dengan baik, memahami dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sangat apresiasi dan berterima kasih lagi, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan nanti pada acara ini, saya mewakili teman-teman khususnya wanita memohon maaf. Oleh karena itu, disingkatlah kami atas nama STKIP memang dida'allah subhanahu wa ta'ala membuka secara resmi acara editor series ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti acara ini mudah-mudahan hasilnya kita dapat menyimak dengan baik. Wabillahi tofi walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Banyak Bapak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemotaran materi. Pemotaran materi dari pembicara pertama yaitu Ibu Dr. Bastiana MSI. Beliau merupakan dosen dari Universitas Negeri Makassar yang berkantor di alamat Kampus Tidung Jalan Tamalate Satu Tidung Perumnas Makassar. Beliau namatkan perguruan tinggi S1 di IKIP Ujung Pandan dengan bidang ilmu PLB, S2 di perguruan tinggi Universitas Hanasanuddin dengan bidang ilmu komunikasi pendidikan, S3 beliau di perguruan tinggi UNM Makassar dengan bidang ilmu Sosiologi pada tahun 2008 sampai 2012. Beliau pernah mengikuti Short Term of Lisan Study Jepang yang dilaksanakan oleh Dikti kerjasama dengan Jika di Tokyo, Jepang pada tahun 2014. Pada tahun 2019, beliau merupakan tenaga pengajar dikelak calon kepala sekolah dan penguat kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LP2KS yang bekerjasama dengan LPDUNM. Di tahun 2017, merupakan sebagai konsultan pada pilot proyek PAUD di inklusi oleh PAUD DNI Sulawesi Selatan. dan dari 2019 sampai sekarang, beliau merupakan asesor pada BANPAUD dan PNF Sulawesi Selatan. Dengan hormat, kami persidahkan kepada Ibu Bastiana untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang hadir pada siang hari ini, semoga kita mendapat lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang saya hormati, Bapak Ketua STKIP Pembangunan Indonesia, sahabat saya, Bapak Doktor Mahmat Yunus SPD, MPD. Kemudian yang saya hormati pula, Pemateri Bapak Andar Wijaya SPD, MPD dan juga kepada Panitia dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Baik, saya diberikan amanah kepada dari Panitia dari STKIP Pembangunan Indonesia ini untuk berbagi berbagi untuk sharing tentang pendidikan inklusi. Jadi, untuk sharing dan berbagi. Kita sharing dan kita berbagi. Jadi, lebih ke situ. Jadi, bukan untuk saya menggurui bahwa inilah yang pendidikan inklusi. Tapi, kita tetap sharing dan berbagi. baik. Baik. Untuk itu, mungkin izinkan saya, Panitia dan peserta dan untuk berbagi screen. Saya save screen dulu. Oke. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Jadi, suara saya bagaimana? Suara saya apakah bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi, pada siang ini kita akan melihat apa sih sebenarnya inklusi itu. Kalau nanti untuk saya lebih kepada bagaimana mengenal pendidikan inklusi itu nanti untuk bagaimana implementasi inklusi, pendidikan inklusi itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Anda Bijaya. Beliau lebih ke itu, penyelenggaran pendidikan inklusi. Baik, ini sebelum kita masuk apa sih yang dimaksud dengan pendidikan inklusi, terlebih dahulu kita memahami fenomena-fenomena apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya adanya pendidikan inklusi itu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa melihat bahwa setiap anak mungkin mengalami kebutuhan khusus selama masa pendidikan. Jadi, bahkan dikatakan di sini setiap anak mungkin, jadi mungkin ada anak yang mengalami kebutuhan khusus khusus selama masa pendidikan itu. Kemudian, dari anak yang mungkin mengalami kebutuhan khusus itu, diantaranya ada beberapa anak yang merasa tersisi dan tidak pernah masuk sekolah ataupun kalau masuk sekolah hanya beberapa tahun. Jadi, ini adalah fenomena-fenomena yang bisa kita lihat di masyarakat. Kemudian, ada anak yang tidak naik kelas dan harus mengulang. Tidak naik kelas, misalnya tidak naik kelas dua, tidak naik kelas tiga, jadi harus mengulang di kelas itu. Kemudian, ada yang menjadi putus sekolah atau lebih tepatnya kadang-kadang anak yang lebih tepatnya didorong keluar dari sekolah tersebut tersebut tanpa kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi, ada beberapa fenomena yang kita bisa lihat pada intinya bahwa kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi di sekolah tersebut, sehingga harus tersisi, harus keluar dari sekolah, harus tidak naik kelas. Nah, kemudian anak-anak ini adalah ilustrasi jelas tentang kegagalan sekolah untuk mengajar. Jadi, stressing-nya di sini adalah ilustrasi yang tadi itu, itu ilustrasi yang menggambarkan tentang kegagalan sekolah untuk mengajar. jadi, lebih dominan di situ dibanding dengan kegagalan siswa untuk belajar. Jadi, tentu bagaimana sekolah dianggap gagal di dalam mengajar ketimbang ada siswa dianggap gagal untuk belajar. tentu dibutuhkan sistem sekolah yang menekankan pendidikan untuk semua. Jadi, sekolah pendidikan itu harus menjamin semua anak atas pendidikan yang bermakna. Jadi, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu. Bukan berdasarkan kebutuhan sekolah, kemudian berdasarkan kebutuhan semua siswa di kelas itu. Jadi, kebutuhan dan kemampuan individu. Tentu individu dari si anak sekolah tadi. Jadi, itu yang dianggap melatar belakangi mengapa pendidikan inklusi itu kemudian ada. Nah, sekarang kita melihat di sini ada tahapan-tahapan sebelum kita masuk di pendidikan inklusi. Jadi, ada masa di mana ada namanya pendidikan segregasi, kemudian ada masa yang kemudian berubah menjadi integrasi, dan kemudian menjadi inklusi. Ini adalah tahapan-tahapan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, mulai dari segregasi, integrasi, dan inklusi. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan segregasi itu. Nah, ini ada gambar di mana dini lingkaran besar ini adalah pendidikan. Kemudian di dalam lingkaran besar ini ada lingkaran dua lingkaran besar lagi, yaitu lingkaran pertama yang biru ini, bulatan-bulatan biru, ini mewakili anak yang tidak mengalami kebutuhan khusus. Kemudian lingkaran kedua yang besar ini, di dalamnya ada lingkaran-lingkaran lagi, di mana satu lingkaran dengan warna yang sama, seperti warna kuni ini, mewakili berkebutuhan khusus A, kemudian yang warna ungu berkebutuhan khusus B, yang hijau berkebutuhan khusus C, dan merah berkebutuhan khusus D. Nah, di sini, di lingkaran ini kita lihat di lingkaran, masing-masing lingkaran itu memuat satu bentuk, satu jenis kelainan. Sebenarnya kelainan anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya empat ya, ini hanya menggambarkan saja ada kalau tidak salah ada delapan jenis berkebutuhan khusus, jadi ini hanya menggambarkan satu sekolah sekolah untuk A, sekolah untuk B, sekolah untuk C, dan sekolah untuk D. Jadi, tidak ada masing-masing sekolah berkebutuhan khusus saja itu dalam kelompoknya masing-masing. dalam kelompoknya masing-masing, B dalam kelompoknya masing-masing, dan ini terpisah dalam satu kelompok besar yang terpisah dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ini namanya segregasi, betul-betul terpisah, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada interaksi, tidak ada sosialisasi. Kemudian dari segregasi ini, kemudian kita lihat model segregasi. Nah, model segregasi ini menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah khusus. Jadi, mereka punya sekolah khusus. Seperti saya tadi katakan, ada sekolah khusus untuk A, sekolah khusus untuk B, sekolah khusus untuk C, sekolah khusus untuk D, E, dan yang lain. Kemudian ABK terpisah dengan teman sebayanya. Nah, kalau misalnya mereka ditempatkan di sekolah khusus, ya tentu saja mereka terpisah dengan teman sebayanya. Kalaupun mereka bersama dengan teman sebaya, ya mereka bersama dengan teman sebaya yang sama-sama mengalami kebutuhan khusus A. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi, mereka bersosialisasi, tapi sekebutuhan khusus dia sendiri, A, B. Kemudian memiliki kurikulum, sarana pembelajaran, sistem pembelajaran, dan guru khusus. Karena memang sekolahnya khusus, khusus untuk A. Ya tentu kurikulumnya khusus untuk A. Kemudian sarana pembelajarannya memang khusus untuk A. Oh ya, A itu adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Jadi, mengalami apa, kurikulumnya itu khusus untuk anak gangguan penglihatan, kemudian sarana pembelajarannya memang khusus untuk anak gangguan penglihatan, kemudian sistem pembelajarannya juga khusus untuk gangguan penglihatan, dan mereka punya guru khusus. Nah, ini yang terjadi pada model segregasi. kemudian implikasi model segregasi ini, implikasinya tentunya ABK tidak punya akses, tidak punya akses yang lebih baik ke kegiatan, eh, ABK ini punya akses yang lebih baik ke kegiatan kurikuler, tentu karena memang semuanya sudah didesain, kegiatan kurikuler, bahkan ekstra kurikulernya juga sudah didesain. Tentunya mereka punya akses yang lebih bagus, yang lebih baik, karena semuanya sudah dibuat, semuanya sudah disiapkan khusus untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan misalnya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah lebih aksesibel, ya tentu ya, karena sekolahnya memang dibangun untuk misalnya untuk anak yang mengalami gangguan penglihatan, ya tentu memang sekolahnya aksesibel, mungkin sudah dilengkapi dengan guiding block yang mungkin biasa dilihat di jalan-jalan besar itu ada kuning ya, di trotoan itu ada jalur kuning ya, itu namanya guiding block. Hanya saja sekarang guiding blocknya, saya pernah melakukan penelitian tentang aksesibel untuk anak berkebutuhan khusus, itu ternyata banyak guiding block yang dibangun itu sudah guiding block kemudian tiba-tiba ada palang gitu, kemudian ada bahkan masuk got gitu, beloknya masuk got, jadi itu, jadi ada guiding block tapi belum aksesibel, belum jadi itu. nah sama jadi ada guiding block misalnya untuk anak yang mengalami gangguan penglihatan kemudian ada di sekolah itu ada selusur yang buat berpegang untuk anak kemudian ada rambu-rambu yang dari tulisan braille jadi itu atau mungkin untuk sekolah yang khusus untuk anak yang mengalami gangguan gerak jadi mungkin sudah disiapkan dengan ram ram itu tidak ada tangga tidak bertangga-tangga jadi jalur miring yang punya perhitungan tersendiri kemiringannya itu harus dihitung supaya kalau anak kursi roda melewati itu tidak terjungkir balik ke belakang nah kalau kita lihat di bus apa ya penghentian bis itu yang ada di Makassan itu kan banyak ramnya jalan naik itu menggunakan kursi roda itu terlalu curang jadi bisa-bisa anak kalau melewati itu bisa terjungkir balik ke belakang nah jadi kita kembali jadi lingkungan sekolah lebih aksesibel karena memang sudah disiapkan semua kemudian yang ketiga adalah tentu pengelolaan pengelolaannya mudah bagi guru dan administrator karena hanya ada satu jenis gangguan tentu pengelolaannya mudah bagi guru guru hanya mengajarkan satu jenis gangguan misalnya hanya gangguan penglihatan atau hanya gangguan gerak demikian juga untuk mengadministrasi nah ini implikasi dari model segregasi kan tetapi ini ada tetapinya ya presentase populasi ABK yang bersekolah sangat kecil jadi kalau dengan menggunakan model segregasi ini presentasi populasi ABK yang bersekolah itu sangat kecil karena sekolah khusus atau sekolah 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 biasanya sekolah luar biasa ya sekolah luar biasa itu masih sangat sedikit ya masih sangat sedikit di Sulawesi Selatan saja ini masih ada beberapa kabupaten yang hanya punya satu SLB jadi kalau hanya satu SLB ya tentu mereka terus sekolah di mana gitu kemudian perlu mendirikan beberapa SLB guna mengakomodasi seluruh populasi ABK di sekolah ya tentu kalau misalnya populasinya banyak ya tentu dibutuhkan beberapa SLB ya untuk dibangun kemudian segregasi memisahkan orang berkebutuhan khusus dari masyarakat umum ya jadi model segregasi ini kan anak tidak ber tidak ada komunikasi dengan orang lain kemudian tidak ada interaksi artinya memisahkan mereka dari masyarakat umum padahal nanti kan mereka anak berkebutuhan khusus ini kan mau tidak mau setelah keluar dari sekolah juga akan ke masyarakat ya nah model segregasi ini tidak membekali dalam tidak membekali anak berkebutuhan khusus secara nyata untuk nantinya bisa apa bisa beradaptasi di masyarakat umum kemudian ABK ini cenderung berkesulitan untuk bersosialisasi ya karena kita tahu kan mereka memiliki gangguan mereka memiliki hambatan sehingga mereka cenderung untuk bersosialisasi kemudian mis mis persepsi masyarakat tentang ABK cenderung dipertahankan jadi masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ABK itu harus sekolah di tempatnya sendiri itu pun kalau misalnya masih berfikiran bahwa mereka harus sekolah bahkan kadang-kadang malah ada orang yang orang tua atau masyarakat yang mereka tidak usah disekolahkan apalagi hanya buang-buang yang tidak mereka akan seperti itu terus tidak ada perubahan tidak ada kemajuan jadi untuk apa disekolahkan jadi biasanya itu yang persepsi-persepsi itu yang masih cenderung dipertahankan nah itu yang terjadi pada segregasi nah melihat dari apa yang terjadi ini nah tentu kemudian ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mereka harus bersosialisasi mereka harus punya modal untuk bisa nanti ke masyarakat nah untuk itu kemudian 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 lahir namanya sistem integrasi atau model integrasi nah kalau kita melihat di sini kita kembali ke lingkaran besar ini nah di lingkaran besar ini pendidikan ini kita melihat lingkaran yang yang berisi bulatan-bulatan biru ini ini sudah mulai terbuka ya jadi sudah ada celah ya celah terbuka jadi tidak terpisah sama sekali kemudian kemudian siswa berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus itu juga sudah mulai terbuka jadi mereka sudah bisa bersosialisasi dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus jadi sudah mulai ada ada di sekolah jadi ini di sekolah ini sudah satu sekolah jadi sekolah sudah terbuka untuk anak berkebutuhan khusus sudah masuk anak berkebutuhan khusus sudah masuk di sekolah umum nah model integrasi ini itu dimana ABK belajar bersama di sekolah reguler jadi anak ABK ini sudah masuk belajar bersama-sama di sekolah reguler kemudian tidak ada perlakuan khusus untuk ABK jadi walaupun mereka sekolah di reguler anak ABK ini sekolah di reguler tetapi mereka tidak mendapat perlakuan khusus jadi sekolah tidak menyiapkan perlakuan khusus untuk mereka kemudian menggunakan kurikulum sarana sistem pembelajaran dan guru untuk semua anak jadi di sekolah yang model integrasi kurikulum yang digunakan sarana sistem pembelajaran dan guru itu sama untuk semua anak jadi seperti yang tadi tidak ada perlakuan khusus pokoknya sama semua kemudian ABK yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah reguler jadi ABK ABK yang harus menyesuaikan diri ABK yang harus menyesuaikan diri dengan kurikulumnya ABK yang harus menyesuaikan diri dengan sarananya sistem pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut jadi ABK yang harus menyesuaikan diri nah kemudian implikasi model integrasi ini anak berkebutuhan khusus itu sudah bergaul karena tadi kan mereka sudah masuk di lingkungan sekolah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar tentu karena bukan lagi mereka bergaul dengan sesama berkebutuhan khusus tetapi mereka sudah bergaul sudah bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya yang bukan berkebutuhan khusus yang tidak berkebutuhan khusus nah akan tetapi itu belum cukup karena di sekolah sistem integrasi ini ABK yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipesaratkan reguler kasihan kan mereka yang harus menyesuaikan diri dengan laju misalnya laju seorang anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus anak ABK harus menyesuaikan dengan lajunya mereka kemudian ABK tidak mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak padahal kita tahu kan bahwa pembelajaran untuk ABK itu sangat individual kenapa karena dari satu anak ABK dengan anak ABK yang lain dalam gangguan yang sama itu masih individual juga apalagi kalau misalnya berbeda berbeda gangguan yang dimilikinya jadi dan di sekolah model integrasi ini mereka tidak memiliki apa tidak mendapat layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka nah walaupun mereka sudah bisa melakukan sosialisasi tetapi disini mereka harus apa ya kendala utamanya mereka harus menyesuaikan diri apakah mereka bisa menyesuaikan diri tidak mendapat layanan sesuai dengan kebutuhannya secara individual nah untuk menjawab permasalahan ini menjawab kesulitan ini nah kemudian ada model inklusi nah inklusi disini bisa kita lihat kembali di lingkaran besar ini dimana semua anak baik anak yang tidak berkebutuhan khusus maupun semua anak yang berkebutuhan khusus itu sudah berbaur tidak ada lagi pemisahan tidak ada lagi apa namanya tidak ada lagi pengkotak-kotakan tidak ada pengelompokan-pengelompokan mereka bisa berbaur bersama disitu jadi disini sama-sama semua nah 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 apa sih sebenarnya inklusi itu tadi gambaran tadi itu kan sebenarnya sudah sudah nampak ya bahwa oh inklusi itu mereka tidak harus terkotak-kotak bahwa inklusi itu mereka bisa bersama-sama ya dalam satu kalau itu dalam kelas kalau itu dalam sekolah atau kalau itu di masyarakat bisa saya gambarkan disini ini adalah menjadi simbol ya simbol pendidikan inklusi atau mungkin menjadi apa gambaran pendidikan inklusi dimana kita bisa lihat disini bahwa semua anak anggaplah ini dalam kelas dalam satu kelas bahwa semua anak di dalam kelas itu saling berganding tangan tidak ada terpisah ya saling berganding tangan anak yang malam ini yang menggunakan kursi roda kemudian anak yang menggunakan apa namanya tongkat itu semuanya saling berganding tangan jadi ini adalah gambaran dari inklusifitas sebuah sekolah nah apakah hanya sampai disini tentu belum ini belum kita belum melihat ada suatu hal yang khusus nah kita melihat di gambar dua nah gambar kalau gambar satu ini kita belum melihat bahwa mereka hanya terlihat saling berganding tangan ya tapi kita belum melihat bahwa apakah mereka bahagia atau tidak nah di gambar yang kedua ini inklusi itu tidak hanya sekedar bahwa mereka saling berganding tangan mereka saling membantu tetapi pada akhirnya mereka bisa bahagia mereka bisa tersenyum disini digambarkan bahwa mereka saling berpegang tangan saling berangkulan dan mereka tersenyum nah disini kan gambarnya mereka tersenyum simpul semua ya nah jadi itu dari inklusi apa yang dimaksud dengan gambaran gambaran tentang inklusi dari sini kan kita sudah bisa memprediksi bahwa ini adalah inklusi kemudian nah apa sih sebenarnya inklusi itu nah ini mengutip dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi disitu dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dimana memberikan kesempatan kepada semua peserta didik jadi semua ya semua peserta didik tidak dibatasi apakah kadang-kadang ada pertanyaan yang melalui gangguan intelektual apakah harus masuk di inklusi juga jadi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa jadi perlu diketahui bahwa pendidikan dalam pendidikan khusus itu ada dua yang menjadi sasaran kita sasaran bukan sasaran ya maksudnya ada menjadi apa namanya yang harus dididik yaitu mereka yang memiliki kelainan atau hambatan atau mereka yang justru memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa nah semua anak ini mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya jadi sebenarnya banyak pengertian tentang pendidikan inklusi bisa kita lihat dari segi filosofinya dari segi praktiknya tetapi saya hanya mengutip yang sesuai dengan permendiknas kita nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi jadi inilah yang dimaksud dengan pendidikan inklusi secara apa ya pengertiannya jadi dimana anak semua anak mengikuti pendidikan atau pembelajaran dilakukan pendidikan secara bersama-sama oke nah kemudian apa sih tujuan pendidikan inklusi itu nah kita lihat yang pertama bahwa pendidikan inklusi itu adalah pendidikan untuk semua jadi tidak ada perbedaan tidak ada kotak-kotak tidak ada bahwa kamu berkulit putih kamu berkulit hutang kamu rambutnya lurus kamu rambutnya keriting itu tidak ada ini pendidikan untuk semua atau education for all ya kemudian perlindungan hak jadi melindungi pendidikan inklusi itu melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya jadi memberikan pendidikan yang apa sesuai dengan apa yang diputuhkan kemudian ada identifikasi dan keterampilan ya tentu pendidikan inklusi juga memberikan keterampilan bisa keterampilan sosial ya keterampilan untuk di apa namanya untuk bekal hidup mandiri jadi jadi memberikan bekal keterampilan kemudian pengembangan kesadaran sosial jadi ya mereka juga harus di di apa dibimbing untuk punya kesadaran sosial bahwa mereka ada di lingkungan masyarakat mereka harus beradaptasi kemudian untuk mempersiapkan tantangan baru ya jadi bukan tidak mungkin ya kalau mereka keluar nanti mereka misalnya harus berhadapan dengan dunia kerja nah di pendidikan inklusi juga mereka di apa dipersiapkan itu kemudian pengembangan persaudaraan ya tentu di dalam di pendidikan inklusi itu di kelas inklusi atau di sekolah inklusi kan mereka ada bersama dengan anak-anak lain ya jadi anak berkebutuhan khusus bisa menerima anak yang tidak berkebutuhan khusus dan anak tidak berkebutuhan khusus itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus kemudian yang terakhir untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya jadi dengan pendidikan inklusi dengan beberapa aspek-aspek yang ada di dalamnya pembelajarannya kemudian aspek interaksi sosialnya itu diharapkan itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan ya tentu dengan memberikan bekal-bekal yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus kemudian nah ini prinsip-prinsip yang ada di pendidikan khusus ya ada beberapa prinsip yang harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan pendidikan khusus itu tidak boleh ada diskriminasi siswa jadi guru tidak boleh ada diskriminasi ya bahkan sebenarnya di pendidikan inklusi itu tidak boleh ada label ya tidak boleh ada label bahwa kau itu adalah anak yang gangguan penglihatan atau buta gitu kamu adalah anak yang gangguan pendengaran atau bicara atau tunarungu nah itu tidak boleh ada label seperti itu kalaupun itu ada itu hanya untuk kepentingan administrasi jadi di kelas mereka hak mereka itu sama kedudukan mereka sama dengan siswa lain jadi tidak boleh ada label sama sekali kemudian kesempatan pendidikan yang sama untuk semua ya jadi mereka punya kesempatan pendidikan yang sama jadi mereka juga apa yang dipelajari oleh anak yang tidak mengalami kebutuhan khusus itu sama dengan apa yang harus diperoleh oleh anak yang mengalami kebutuhan khusus jadi kesempatan yang sama mereka punya kesempatan yang sama fasilitas yang mereka ada di sekolah itu juga sama mereka harus menggunakannya sama dengan anak yang lain kemudian sekolah beradaptasi dengan kebutuhan siswa jadi disini yang membedakan pendidikan inklusi dengan integrasi bahwa di pendidikan inklusi sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan anak jadi bukan anak yang beradaptasi dengan sekolah jadi kalau misalnya di sekolah tersebut ada anak yang mengalami gangguan penglihatan maka di sekolah tersebut harus beradaptasi dengan anak tersebut kalau misalnya fasilitas harus ada guidance block ada selusur pegangan di dinding biasa kemudian ada rambu-rambu yang bertuliskan braille jadi itu maksudnya kemudian kurikulumnya juga diadaptasi sehingga memang sekolah betul-betul beradaptasi dengan kebutuhan siswa kalau siswa yang beradaptasi dengan kebutuhan sekolah ya sama seperti yang biasa kemudian manfaat pendidikan yang sama untuk semua siswa jadi siswa tidak ada perbedaan dalam segi manfaat ya tadi tidak ada diskriminasi kesempatan yang sama ini kemudian manfaat jadi semua siswa apakah itu berkebutuhan khusus atau tidak itu memperoleh manfaat dari pendidikan itu dengan yang sama ya tidak ada perbedaan kemudian pandangan siswa didengarkan dan ditanggapi dengan serius jadi ini walaupun dia berkebutuhan khusus tetapi dia punya pandangan dia punya masukan dia punya persepsi dia punya jadi itu harus ditanggapi kemudian perbedaan individu antara siswa adalah sumber kekayaan dan keragaman dan bukan masalah jadi ini yang penting sekali bahwa perbedaan individu antara siswa yang satu atau siswa yang lain antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa tidak berkebutuhan khusus atau antara siswa berkebutuhan khusus A dengan siswa berkebutuhan khusus B itu adalah sebuah kekayaan ya sebuah kekayaan dan keragaman dan itu bukan hal sesuatu yang menjadi masalah jadi bukan hal yang menjadi masalah walaupun mereka berbeda walaupun mereka dari berkebutuhan khususnya yang berbeda tapi itu adalah kita selalu mengatakan bahwa itu adalah sebuah kekayaan dan sebuah keragaman keberagaman ya jadi bukan suatu hal yang masalah inilah prinsip-prinsip yang harus dimiliki pendidikan inklusif nah ini ini adalah gambaran bahwa suatu masyarakat atau suatu sekolah atau bahkan suatu kelas dikatakan inklusif ya jadi saya menggunakan inklusif karena menggambarkan sifatnya inklusif jadi dikatakan inklusif jika pertama ada semua anggota dalam masyarakat itu dalam sekolah itu atau dalam kelas itu adalah sama jadi tidak ada perbedaan misalnya fasilitas kesempatan apapun itu itu punya hak yang sama kemudian apakah hanya sampai di situ tentu tidak walaupun mereka punya kesempatan yang sama mereka harus berinteraksi dan berkomunikasi jadi apa gunanya juga kalau misalnya mereka sama-sama di situ tapi tidak ada saling interaksi tidak ada saling komunikasi jadi mereka harus berinteraksi dan berkomunikasi kemudian apakah hanya sampai di situ itu belum juga mereka harus saling membantu untuk berfungsi jadi kan setidak-tidaknya kita memberikan satu fungsi bisa memberikan satu partisipasi jadi bisa berfungsi dan berpartisipasi di dalam kelas atau di dalam sekolah atau di dalam masyarakat itu nah tentu di sini ada saling membantu ya mungkin karena mereka memiliki hambatan milik gangguan ya tentu yang tidak itu bisa membantu jadi hingga mereka juga akhirnya bisa berfungsi bisa berpartisipasi nah yang terakhir kriteria yang terakhir adalah menerima perbedaan jadi setelah mereka saling berfungsi saling membantu akhirnya mereka bisa saling menerima perbedaan jadi anak berkebutuhan khusus menerima perbedaan menerima anak yang tidak berkebutuhan khusus kemudian anak tidak berkebutuhan khusus itu bisa memahami bahwa diantara mereka ada anak yang membutuhkan bantuan khusus jadi ini sebenarnya adalah kriteria dimana suatu masyarakat suatu sekolah atau suatu kelas dikatakan inklusif jika memenuhi kriteria ini nah kemudian saya kira itu gambaran tentang pendidikan inklusi bagaimana kita memahami pendidikan inklusi jadi nanti kita bisa diskusi setelah ini jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengaparan tentang memahami pendidikan inklusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator silahkan terima kasih Ibu Bastiana atas materinya selanjutnya saya serahkan kepada pemaparan materi kedua dari Bapak Andar Wijaya SPD-MPD Bapak Andar Wijaya SPD-MPD merupakan guru pembimbing khusus di SLB 1 Makassar beliau lahir di Goa 18 Juni 1993 dan rumah beliau berada di Jalan Pelita Tengah Blok A3 nomor 9E beliau ikut ikatan guru Indonesia atau Igi Susel dan ikut bekerjasama dengan Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia di IG KHI Cabang Makassar dan merupakan Spesial Olimpik Indonesia di Solina Susel kepada beliau saya kami persilahkan ya terima kasih atas kesempatannya Ibu moderator Sama-sama Pak Selamat Bapak Ketua IP IP Pembangunan Indonesia Kemudian Ibu dosen saya Ibu Dr. Bastiana MSI para panitia dan peserta yang saya hormati baik saya share screen Pembangunan 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 Terima kasih. Terima kasih. Atas amanah yang diberikan pada saya untuk berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Terima kasih. 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 Gubernur Sulawesi Selatan nomor 31 tahun 2011 tentang pelaksanaan program pendidikan inklusif baik di tingkat SD SMP dan SMA sesulawesi selatan. Jadi artinya semua warga, semua sekolah, semua sekolah yang ada di Sulawesi Selatan dan di SMP, SMA wajib melaksanakan program inklusif atau pendidikan inklusif. Kemudian ada Perwali Makassar nomor 6 tahun 2013. Ada dalamnya pasal 11 setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama yang sama dalam pendidikan, khususnya penyandang disabilitas. Yang kedua, program kegiatan pembelajaran dikembangkan menjadi kelas inklusif. Ini praktik sepil, yaitu praktik lapangan yang ada di sekolah kami. yang ada gambar atau foto yang pertama adalah anak Down Syndrome atau yang sering kita kenal seribu muka. Di dalam kelas, kelas inklusif, belajar bersama-sama dengan anak-anak atau peserta didik regular didampingi oleh guru pembimbing khusus atau BIPKA. Kemudian yang kedua, ini adalah anak autis. Arti autis di dalam kelas didampingi oleh guru pembimbing khusus. Pada gambar ketiga, ini adalah seorang anak autis kelas ketiga. Memang dibiasakan ketika dalam pembelajaran untuk selalu tampil. Pertama, yang keempat adalah anak autis. Dan pada gambar kelima, yaitu anak yang mengalami hambatan pendengar atau lebih dikenal kunah rungu. Melatih BPK BI. Kemudian yang keenam ini, ada anak autis duduk bersama dengan anak-anak atau peserta didik regular yang menjadi setor sebayanya. Kenapa saya pasangkan atau berikan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak regular? Karena ini adalah proses pembiasaan bagaimana dia bisa mandiri, bagaimana bisa beradaptasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita pahamkan. Guru pemimiki khusus ini memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam membantu peserta didik berkebutuhan khusus, belajar, berkemen dalam lingkungan atau lingkungan sekolah maupun ruang kelasnya. Peranan yang pertama itu menyusun program atau menyusun rencana pembelajaran. Pembelajaran artinya guru pemimiki khusus berkeperhormati dengan guru kelas atau wali kelas dalam pembuatan atau pembuatan rencana pembelajaran atau RPP. Kemudian ada pembelajaran khusus. Pembelajaran khusus ada istilahnya atau yang sering dikenal dalam dunia dengan inklusif yaitu EPI. EPI atau program pembelajaran individual yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Contohnya itu seperti bagaimana melatihkan anak toilet training aktiviti day living kemudian pengelolaan kelas atau menajemen kelasnya kalau kami misalkan anak yang mengalami hambatan tuner atau tuner runguh setting kelasnya atau pengelolaan kelasnya itu anak-anak itu harus duduk di depan paling depan karena otomatis tuner runguh akan baca bibir atau gerak bibir guru kemudian anak-anak autis yang masih sering tantrum atau memiliki perlaku yang aktif kami berikan tempat duduk di belakang kemudian ada intervensi perlaku jadi kita sebagai guru pemimpin khusus juga harus mengobservasi intervensi perlaku anak di lapangan kemudian ada memberikan pengejaran khusus di dalam sekolah penjaga pendidikan inklusif kalau di sekolah kami ada namanya ruang sumber ruang sumber dan kelas dimana ruang sumber ini guru pemimpin khusus melaksanakan pembelajaran yang saya jelaskan tadi yang dinamakan program pembelajaran yang telah disusung di sumber ini dilaksanakan kemudian kelas guru pendidikan khusus atau guru pemimpin khusus dapat duduk di samping siswa atau peserta didik berkebutan khusus dan memberikan bantuan satu-satu atau instruksi tambah seperti menerjamahkan bahasa isyarat bagi anak yang mengalami hambatan pendengaran atau tunarungu kita gurunya menjelaskan kita sebagai guru pemimpin khusus sebagai translate sebagai translate kepada anak atau sertif berkebutan khusus kemudian ada instruksi tambahan yang diberikan jika siswa membutuhkan tapi pengalaman-pengalaman yang saya lalui bagi anak-anak yang atau peserta didik berkebutan khusus yang memiliki dilihat dari sisi intelligensi atau kognitif yang bagus seperti anak-anak hambatan pendengaran hambatan gerak atau tunaraksa autis ada beberapa autis kami biasakan kami biasakan untuk duduk seperti yang ada dengan berteri duduk bersama dengan siswa regular agar anak terbiasa tidak dalam artinya mandiri tidak terlalu bergantung pada guru pembimbing khususnya karena fungsi inklusi sebenarnya bagaimana melatih anak-anak atau peserta didik berkebutan khusus bisa mandiri atau berinteraksi atau beradaptasi di lingkungannya kita tidak terlalu menekankan ke akademik kalau di tempat saya tempat pertama itu bagaimana proses kemandirian anak atau adaptasi lingkungan ya ada role lingkup sekolah drama anak ada dua yang pertama itu pengelolaan lingkungan fisik lingkungan ramah ramah anak dengan setting sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan dimana dalam setting atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu yang paling pertama diperhatikan adalah aksesibilitasnya di lingkungan sekolah seperti yang dijelaskan ibu tadi ada guiding block bagi akses bagi anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra ada pegangan kemudian ada pegangan bagi anak-anak yang mengalami hambatan rak atau tunanetra toilet training atau toilet-toilet yang bisa digunakan anak-anak atau peserta didik berkepon yang mengalami hambatan gerak kemudian ada yang seperti pada atau slide tadi ada ruang sumber media-media pembelajaran dan peralatan khusus yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus kemudian yang kedua ada pengelolaan lingkungan dan fisik lingkungan ramah anak dengan setting sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan di dalam pengelolaan lingkungan dan fisik ini ada prinsip utamanya anak mempunyai mempunyai hak untuk dapat bersosialisasi di lingkungan sekolah tanpa adanya bully bully atau diskriminasi kemudian ada situasi dan suasana pembelajaran pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus khusus jadah-jadah waktu mempermain dengan peserta didik reguler dalam jika beristirahat kemudian mengikutkan anak-anak atau peserta didik berkebutuhan khusus pada kegiatan seterah kurikuler kalau khusus di sekolah kami Bapak Ibu setiap hari Sabtu itu kami mencalangkan waktu tidak ada pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas palingkan dipokuskan pada kegiatan seterah kurikuler diselesaikan dengan kemampuan peserta didik kemudian yang ketiga itu ada manajemen pengelolaan kelas sudah seperti kalau sekolah inklusi atau full inclusion memang ada penataan penataan kelas pengelolaan kelas misalkan pintu itu pintu pintu di kelas itu harus apa ya ada ada tanjakan atau yang bisa dilewati peserta didik yang mengalami hematanggorok atau nantinya menggunakan kursi roda kemudian kendala kami dalam peleksanaan pendidikan inklusi karena mungkin kalau di sekolah-sekolah penyelenggara inklusi yang kiayasan atau swastra bisa saja terpenuhi tetapi sekolah kami terbatas dari segi pendanaan yang pertama itu kendalanya itu ada di sarana dan prasarana seperti aksesibilitas memang di sekolah kami belum melakukan itu meskipun kami tahu tapi kami berkendala bidana untuk membuat ini membuat jadi blog atau akses lain yang bisa untuk anak-anak alur jalanan untuk anak-anak yang mengalami hematanggerak kemudian juga sebagian sekolah-sekolah penyelenggara inklusi belum open mind dalam artian warga sekolah sebagian belum memahami anak-anak atau karakteristik serta didik berkebutuhan khusus kemudian dari segi kurikulum kurikulum umum yang sekarang memang belum akomodasi keberan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan itu karena yang menjadikan dalam kami kemudian dari mohon maaf waktunya sisa 5 sampai 10 menit lagi ya 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 kemudian ada kesalahan antara pihak sekolah dengan apa itu perangifika sebenarnya pada atau di sekolah penyelenggara pada inklusi jadi fungsi atau tugas GPK bukan sepenuhnya dia yang menangani peserta didik berkubutah huls melainkan harus saling bekerjasama dengan guru kelas guru mapel atau pelajaran atau mungkin sebagian semua seluruh warga sekolah kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap para pembentukan khusus di kelas tetapi di guru kelas jadi tanggung jawab di dalam kelas tidak hanya guru GPK yang bertanggung tapi guru kelasnya juga kemudian yang ketiga guru kelas dan guru pembimbing khusus saling bekerjasama ya ini salah satu corona understanding atau MPU dengan sekolah luar biasa jadi kita memang bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus bekerjasama dengan sekolah-sekolah atau sekolah luar biasa terdekat terdekat karena dia sebagai pusat sumber pusat sumber atau pusat informasi bagi atau tentang anak-anak berhutang khusus mungkin kerjasama saya dengan sekolah luar biasa atau selby negeri Makassar ini mungkin gambaran di sekolah kami bagaimana penerapan pendidikan inklusi atau tidak ada diskriminasi kita dapat lihat pada gambar ada gambar ada anak yang mengalami hambatan gerak atau tuna raksa mengikuti pembelajaran olahraga ini kemudian anak sindrom anak autis diikuti bersama dalam memilah sampah dengan anak-anak pada umumnya ini banyak gambaran kalau anak-anak yang mengalami hambatan gerak otomatis tidak bisa ikut misalkan lari makanya ada namanya penjasa adaptif jadi anak-anak berkebutan tidak tidak ditaruh di lapang sebagai penuntung tetapi dia juga diikut terterakan di dalam kelihatan olahraga itu seperti yang dilakukan di gambar ini contohnya dikasih bagaimana dia terlihat dengan teman-teman ada anak-anak reguler ini beberapa kelihatan jadi di dalam sekolah kami kami sebenarnya dalam kegiatan lombok kami tidak terlalu menentu bagaimana anak-anak dapat menang atau dapat juara yang penting kami ikutkan sebagai proses pembiasaan ini kegiatan hari disabilitas yang dilaksanakan di sekolah hari disabilitas yang dilaksanakan oleh jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus WNM anak-anak juga mengikuti peringatan hari Down Syndrome lombah istipal anak istimewa dilakukan oleh berbagai komunitas-komunitas juga pada lombah esensio peringatan hari sempat pemuda dilakukan oleh klub belajar si Pak Toko kami ikutkan juga ikutkan serta didik berkebutuhan di sekolah kami dengan berbagai jenis hambatan ramah ini juga lombah memasak pada peringatan hari Kartini dilakukan juga oleh kelompok belajar sifat pokong jadi kami memang menjalin beberapa kerjasama begitu di SLP komunitas-komunitas pemerhati disabilitas ya terima kasih terima kasih untuk materinya Bapak selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab pertanyaan pertama ada dari Regina Sergina instansi STKP PI Makassar pertanyaannya untuk Ibu Ibu pemateri pertama ya bagaimana cara guru mencegah anak yang putus sekolah dengan alasan tinggal kelas silahkan Ibu oke coba diulangi coba diulangi pertanyaannya pertanyaannya bagaimana cara guru mencegah anak yang putus sekolah dengan alasan tinggal kelas ya oke sebenarnya kalau kita di saya kira ini nanti dijelaskan sebenarnya lebih kepada Pak Andar bagaimana tapi yang saya pahami bahwa untuk seperti anak melalui gangguan intelektual itu sebenarnya tidak ada tinggal kelas tidak ada namanya tinggal kelas jadi mereka harus naik tidak ada mereka tidak boleh namanya tinggal kelas jadi harus naik sesuai dengan umurnya pada di kelas berapa itu jadi dia harus naik itu kalau untuk yang lain mungkin Pak Andar bisa menjelaskan silahkan saya kembalikan kepada jadi kami tidak ada namanya tinggal kelas kalau yang saya kemukakan tadi itu gambaran fenomena sebelum kita masuk di sekolah inklusi terima kasih jawabannya Bu selanjutnya untuk pertanyaan Pak Andar dari Marisa dari STKIP juga pertanyaannya kira-kira apa yang memenuhi kelainan-kelainan yang terjadi pada peserta didik terutama kelainan mental dan bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan pendidikan regular silahkan terima kasih kalau di sekolah kami khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami pembatang intelektual atau tunagrah kita memang ikut-ikut di dalam pembelajaran tapi istilahnya dimodifikasi pembelajaran dimodifikasi diturunkan diturunkan kemudian lebih diberikan proksus lebih ada namanya proksus dulu namanya layanan komisator saya ibu sekarang proksus saya ibu kalau saya salah program khusus proksus karena kita pahami bahwa anak-anak hambatan intelektual atau tunagrah kita sering mengalami hambatan pada gerak motor halusnya atau bina dirinya ada tetapi pembelajarannya diturunkan atau dimodifikasi diberikan gambar-gambar karena lebih anak-anak tergerak itu lebih senang atau lebih cepat memahami ketika ada gambar kemudian ada proksusnya tadi seperti saya jelaskan tadi ada program bina diri bagaimana anak-anak dapat toilet training memakai baju baju berkancing seperti itu kemudian ada kegiatan-kegiatan extracurricular yang diberikan untuk melatih motor motor halusnya seperti membuat gelang-gelang atau lainnya seperti itu terima kasih terima kasih atas jawabannya Bapak Andar selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Irsyad bertanya untuk Ibu pertanyaannya adalah bagaimana konsep konseling bagi anak ABK di pendidikan sekolah inklusi Ibu iya jadi tentu saja itu tidak berbeda tidak ada perbedaan layanan maksudnya kesempatan untuk mendapatkan layanan BK kepada bimbingan counseling kepada anak berkebutuhan khusus hanya saja perlu dilihat masalahnya tentunya apa masalahnya karena anak karena anak ABK juga mengalami masalah-masalah seperti anak-anak pada umumnya ada kadang malas belajar kadang apa namanya ada nakal ya sama seperti anak-anak pada umumnya jadi mereka juga akan mendapatkan layanan bimbingan counseling seperti siswa-siswa yang lain hanya bedanya memang mungkin jadi kita di sekolah inklusi itu selalu ada kerjasama selalu ada kerjasama antara guru pendidikan khusus dengan guru-guru yang lain ada di sekolah tersebut misalnya guru kelas tentu juga kalau itu masalah BK ada BK di sekolah tersebut ya tentu mereka akan guru pendidikan khusus akan bekerjasama dengan guru BK untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus tentu karena kita juga di pendidikan luar biasa sekarang sudah berganti jadi pendidikan khusus itu juga mempelajari bimbingan counseling untuk anak berkebutuhan khusus jadi kita tetap memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya dan kerjasama dengan guru BK kalau memang ada guru BK di sekolah tersebut kita juga bisa kerjasama dengan guru pendidikan khusus juga bisa kerjasama dengan psikolog dengan psikiater jadi tidak ada perbedaan hanya kebutuhan masalahnya apa yang berbeda terima kasih atas jawabannya Ibu Dr. Bastiana selanjutnya pertanyaan kedua untuk pemateri kedua ini pertanyaan dari Youtube dari Nur Habibah manakah istilah yang lebih halus disebut wajah seribu atau seribu muka nah yang mana yang lebih halus silahkan Pak mohon maaf Pak suaranya dimut kayaknya kalau tidak salah kalau untuk istilah yang kami gunakan mungkin sama ya di kampus atau di pendidikan khusus lebih dominan ke sindrom tapi masyarakat awam itu lebih kenal dengan muka seribu tapi istilah yang kami gunakan itu sindrom down sindrom karena yang menemukan Mr. Down yang pertama kali menemukan gejalanya seperti itu akhirnya dikatakan down sindrom iya kalau masyarakat dia gunakan itu seribu aja kalau kita di lb pendidikan khusus ya down sindrom kita gunakan itu di sekolah penilanggara inklusi di jurusan lb pendidikan khusus di sel b kami gunakan down sindrom oh iya jadi down sindrom ya pak ya terima kasih kemudian pertanyaan terakhir nih sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan tapi waktu yang membatasi kita banyak sekali pertanyaan dari zoom mau via youtube banyak sekali pertanyaan tapi karena waktu jadi saya cuma ambil tiga penanya aja nih bu untuk bapak dan ibu ini pertanyaan terakhir untuk ibu dokter bastiana ini terkait dengan pendidikan inklusi dari ernie risnawati kira-kira bu metode pembelajaran apa yang cocok untuk menghadapi abk dalam proses pembelajaran dimana dalam setiap kelas tentu terdapat perbedaan sifat sikap dan karakter yang berbeda-beda jadi begini oke begini di penanganan untuk anak berkebutuhan khusus itu ada tahap-tahapnya sebenarnya jadi yang pertama itu kita harus melakukan identifikasi itu yang pertama kemudian dari identifikasi kemudian kita harus melakukan assessment nah di assessment inilah nanti kita akan melihat apa kemampuan anak saat ini jadi apa yang potensi-potensi apa yang dimiliki oleh anak nah kita harus lihat itu mengkaji lebih dalam apa yang harus apa yang sudah dimiliki anak sampai dimana kemampuan anak saat ini kemudian apa yang tuntutan sesuai dengan kelasnya itu apa nah dari situ kemudian disusun kalau misalnya anak itu harus menggunakan PPI ya kita buat PPI-nya program pembelajaran individual nah di program pembelajaran individual inilah kita menangani anak tersebut jadi betul-betul individual jadi kalau kita mengatakan apa sih metodenya ya metodenya tergantung dari hasil assessment kita kalau misalnya seperti ini maka kita harus menggunakan metode ini kalau seperti ini kita menggunakan pendekatan ini jadi apa ya terlalu sangat bervariasi jadi kita tidak bisa menjawab hanya mengatakan oh metode ini saja yang perlu tidak karena betul-betul individual anaknya jadi ya ada sih misalnya metode misalnya kalau anak berkesulitan belajar ada namanya metode Orton-Gillingham ada metode analisis gelas ada metode vernal jadi banyak nah tergantung itu dari apa namanya hasil temuan kita dalam asesmen itu apa nah dari situ baru kita bisa mengetapkan metode apa yang cocok untuk anak ini karena memang individual namanya program pengajaran individual dan itu akan anak itu akan ditangani di ruang sumber tadi Pak Andar sudah mengatakan bahwa ada ruang sumber jadi di pengajaran individual itu ditanganinya di ruang sumber jadi anak ditangani di ruang tersebut gitu jadi metodenya sesuai dengan individunya individu anak ya Bu ya metodenya beda-beda sesuai anaknya tergantung hasil asesmen kita terima kasih Bu Dokter Bastian atas jawabannya selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Pak Andar nih dari dari Pak Resa Hadiwijaya instansi YC Special Olympic Indonesia Nah pertanyaannya terkait dengan materi hari ini pertanyaan apakah ada kerjasama antara sekolah penyelenggara inklusi dan sekolah luar biasa kalau ada kerjasamanya dalam bentuk apa silahkan Pak Andar suaranya saya tampilkan tadi bentuk MOU sekolah berbiasa Selby Negeri Magasar bentuk MOU itu di keterampilan atau vokasional entahkah itu anak-anak di bidang IT Boga dan lainnya meskipun dalam tingkatan SD kan belum ini belum terlalu dipokuskan pada kerampilan masih di lingkup akademik akan tetapi kami berinisiatif membuatkan itu karena melihat sarana-perasarana kami di sekolah belum ini kan makanya kami kerjasama dengan sekolah luar biasa yang terdekat jadi sebenarnya kalau nyelenggara inklusi harus memang kerjasama dengan SLB yang dekat dengan wilayah wilayahnya ini itu bersama itu ya vokasional dalam bidang keterampilan vokasional baik itu IT Boga dan lainnya itu bentuk kerjasama baik Bapak terima kasih atas jawabannya hadirin yang saya hormati kami menyimpulkan kami berada pada sesi menyimpulkan saya menyimpulkan untuk pembaratiri pertama bahwa pendidikan inklusi merupakan sistem yang diselenggarakan oleh pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensial kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya nah ini dikatakan inklusi apabila jika anggota yang anggotanya sama berinteraksi dan berkomunikasi dan saling membantu untuk saling membantu dan menerima perbedaan serta kesimpulan yang kedua yang dapat kami simpulkan bahwa di dalam pendidikan inklusi ini terdapat tiga pilar yakni kultur regulasi dan praktis atau praktik lapangan dalam hal ini guru memimbing khusus memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam hal membantu peserta didik berkebutuhan khusus belajar dan berkembang dalam lingkungan ruang kelas alhamdulillah rohbil alamin tiba saatnya kita di penghujung acara terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua terima kasih atas kerjasama bapak dan ibu pemateri terima kasih ibu dokter bastiana dan terima kasih pak anwar dan mohon maaf atas kesalah kekurangan semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang harta semakin hari akan semakin habis tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh oknya dimana ini ibu iya eh kita itu pak di rumah pak di rumah jauh sekali pi saya kira ada aduh ini apa apa moderato ini banyak sekali persennya pertanyaan ini ada sembilan kayaknya bukan lagi sembilan banyak banyak cuma keterbatasan waktu ibu tapi pak ibu misalkan nanti kami siap kerjasama jika ada mahasiswa-mahasiswa dari TKIP pembangunan Indonesia melakukan observasi terima kasih siap terima kasih pak karena padahal ini di era pandemi ini harus barangkali berkunjung ke rumah-rumah ya iya pak mau itu iya pak iya terima kasih banyak iya sama-sama pak saya live dulu lagi ada iya iya oke saya juga ketemu ya terima kasih pak ketua iya boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya live dulu ya iya bu terima kasih ibu atas materi hari ini sangat menarik iya hanya itu bisa disampaikan sebenarnya saya mau menjawab semua ini pertanyaan ini tapi berbatas waktu ibu iya iya apalagi sudah menduhur iya azar oke saya pamit ya pandan ibu nova dan peserta yang lain saya live terima kasih ibu nopah dan panitia terima kasih juga pak saya isi ngelip ya ibu ibu moderator panitia silahkan pak silahkan pak terima kasih materinya ibu untuk para peserta link absensi ada di kolom chat ya mohon maaf saya lupa untuk mengabarkan bahwa kolom absensi ada di chat ya di chat Zoom maupun chat via youtube jadi jika bapak dan ibu sekalian menghadiri hari ini menghadiri webinar kita silahkan mengisi link absensinya dan akan kami berikan kirimkan sertifikatnya nanti melalui email bapak terima kasih aduh kayaknya lupa sesi foto bersama masih bisa kah? aduh aduh mana ini ibu panitia muncul-muncul dulu saya jangan kalau ada yang tadi saya sudah ada di semua tadi komateri juga yang kita screenshot ya ada di ada di saya astaga lupa betul lupa lupa saking gugupnya ini saya Olivia oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih